Jawa Barat memiliki satu-satunya galeri yang memvisualisasikan arsip terkait COVID-19 yang berlokasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jalan Kewaluyaan Kota Bandung. Galeri yang baru diresmikan pada Rabu 21 Desember 2023 tersebut boleh dikunjungi masyarakat umum untuk pembelajaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jabar meresmikan Galeri Arsip COVID-19 di Gedung Dispusipda Jalan Kewaluyaan Kota Bandung pada Rabu 21 Desember 2023. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jabar atau Dispusipda Igusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, sejak pandemi COVID-19 terjadi, Kemenpan RB sudah memerintahkan pihaknya untuk menyelamatkan arsip tentang COVID-19. Arsip tersebut memiliki tujuh kriteria mulai dari kebijakan hingga inovasi. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menunjuk Jawa Barat menjadi role model untuk penyelamatan arsip sehingga pihak membangun Galeri Arsip COVID-19. Dalam galeri tersebut ada delapan sesi atau ruangan yang menceritakan mulai dari situasi masyarakat saat pandemi COVID-19 terjadi, pengetahuan tentang virusnya, kebijakan hingga testimoni tentang keberhasilan yang dilakukan Pemprov Jabar. Hal itu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat hingga generasi mendatang tentang cara jabar menghadapi COVID-19 mulai dari kebersamaan, gotong royong, hingga semangat Jawa Barat, hingga pandemi diatasi. Di dalam ini ada beberapa seksinya, ada delapan ruangan, dari A sampai A, B, A, B, J, D, D, F, D, H, 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 D. Jadi dan bagaimana mereka yang kena COVID-19 itu sampai dengan kebijakan masuk ke seksi berikutnya itu, bagaimana itu virus, pengetahuan tentang virus, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, sampai dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar terutama, sampai dengan terakhir adalah ada testimoni tentang keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya memberikan pembelajaran yang baik bagi kita semua, dan pertama bagi generasi yang mendatang bagaimana Jawa Barat itu menghadapi COVID-19 mulai dari kebersamaannya, gotong royongnya, semangat kita, ketahuan kita, sampai pandemi itu bisa diatasi. Sampai pandemi itu, diatasi sampai pandemi itu ya dinyatakan tidak lagi menjadi pandemi. Walaupun banyak kompat, tapi ini kita harapkan bisa menjadi satu. Bagi kebelajaran tentunya untuk ke depan, untuk kita bagaimana menghadapi satu masalah yang luar biasa secara bersama-sama, dan kita berhasil melewati. Kim menambahkan, karena tempatnya terbatas, saat ini pihaknya mengatur kunjungan ke Galeri Arsip COVID-19. Masyarakat umum boleh mengunjungi galeri tersebut pada Selasa hingga Kamis dengan pengaturan tertentu. Galeri Arsip COVID-19 ini menjadi yang satu-satunya di Indonesia dan juga Asia Tenggara di area seluas 324 meter persegi.